Dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta. Sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Karena arahnya ke situ. Karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabutabek dan Bandung itu sudah lebih dari 100.000. Yang pertama pasti ini bangga dan luar biasa ya karena akhirnya kita punya kereta cepat yang selama ini hanya bisa. Saya pribadi merasakan kalau sedang pergi ke luar negeri ya kan. Sekarang Indonesia sudah punya dan mungkin pertama ini ke Bandung ya hanya sekitar mungkin 45 menitnya kan luar biasa banget. Tapi banget hari ini aku bisa mendapatkan kesempatan buat ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung sama Bapak Jokowi dan teman-teman lainnya. Tenang banget dan bangga banget melihat infrastruktur Indonesia semakin baik, semakin bagus dan ini pasti akan bermanfaat banget buat usyarakat nanti. 350 km per jam. Biasanya kalau nak kereta cepat itu di luar negeri sekarang udah ada di Indonesia. Dan kecepatannya luar biasa bisa dilihat sendiri katanya bisa sampai 400 km per jam. Dan semuanya nyaman banget di sini gitu. Dan katanya ke Bandung itu cuma 30 menitan. Asik-asik gak ada sama sekali gak ada getaran. Terus juga si suara juga bener-bener kedap ya. Sama lah kayak kalau waktu kemarin gue naik desain kacen di Jepang. Ini adalah sebuah sebuah kutu bahwa Indonesia semakin lanjut. Dan karena kemarin ini sangat bangga dengan kita Indonesia tidak kalah sama yang ini. Sobat ini info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya. Terima kasih.